Rekan-rekan media yang saya hormati, tantangan bagi ASEAN untuk tetap menjadi asosiasi yang relevan agar tetap matters, semakin besar. Jika kita melihat perjalanan ASEAN selama ini, maka ASEAN akan selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti bagaimana rakyat ASEAN dapat merasakan manfaat dari kerjasama ASEAN, matters to its people. Kerjasama perdagangan, investasi, movement of people, people to people, contact, paling dirasakan manfaatnya saat ini bagi masyarakat ASEAN. Pertanyaan lain biasanya bagaimana ASEAN dapat menyelesaikan isu internalnya seperti Myanmar, tanpa harus melanggar piagam ASEAN. Bagaimana ASEAN dapat menjadi motor bagi stabilitas dan perdamaian kawasan, termasuk di Indo-Pasifik, dan juga bagaimana meningkatkan peran ASEAN dalam isu keamanan kawasan dan global, misalnya di Laut Jena Selatan. Di sinilah dari waktu ke waktu terdapat keperluan untuk terus menerjemahkan ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik dalam kerjasama yang lebih konkret. Perjalanan ASEAN memerlukan sebuah komitmen yang berkesinambungan dari negara anggotanya. Dan di dalam pertemuan AMM kali ini, ini adalah hari kedua pertemuan yang berlangsung di Vientian. Dalam pertemuan AMM kali ini, Indonesia antara lain menekankan pentingnya sebuah kesinambungan. Sekali lagi, kita tahu bahwa penanganan suatu isu tidak dapat dilakukan secara intermittent, tetapi memerlukan sebuah kesinambungan. Di dalam konteks inilah, dalam pertemuan Pleno AMM, Indonesia menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai pengarus utamaan ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Dengan kerja keras ASEAN, teman-teman, pada akhirnya para mitra ASEAN menyampaikan dukungannya terhadap AOIP. Dan sebagaimana diketahui tahun lalu, di sela-sela KTT ASEAN, Indonesia telah menyelenggarakan ASEAN Indo-Pasifik Forum atau AIPEF. AIPEF merupakan inisiatif baru sebagai platform untuk menerjemahkan visi ASEAN mengenai Indo-Pasifik dalam kerjasama yang konkret. Sebagai bagian dari kesinambungan ini, saya sampaikan bahwa tahun ini untuk kedua kalinya AIPEF akan dilakukan di sela-sela KTT di Laos pada bulan Oktober nanti. Di dalam Pleno AMM, Indonesia juga menyampaikan harapan agar tahun depan, selama keketuaan Malaysia, AIPEF juga dapat terselenggara. Dan untuk memperkuat jaring bisnis Indo-Pasifik, ABAK Indonesia, Private Sector Indonesia, akan mengusulkan terbentuknya ASEAN Indo-Pasifik Business Network. Selain itu, Indonesia juga mengharapkan agar deklarasi terkait arsitektur regional based on AOIP juga akan dapat diwujudkan segera. Deklarasi ini tentunya sejalan dengan ASEAN Concord IV guna melanjutkan perkembangan AOIP untuk memperkuat rasa saling percaya. Isu lain, isu kedua yang saya sampaikan di dalam Pleno AMM hari ini adalah mengenai kerjasama ekonomi biru. Ini juga merupakan sebuah kesinambungan. Kita tahu potensi ekonomi biru di kawasan sangat besar, sekitar 20% dari GDP ASEAN. Karena itu tahun lalu, pada saat keketuaan Indonesia telah disepakati ASEAN Blue Economy Framework. Dan sebagai tindak lanjut dari ASEAN Blue Economy Framework, Indonesia bersama Laos menginisiasi dibentuknya ASEAN Coordinating Task Force untuk Blue Economy. ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy atau Satgas Ekonomi Biru ASEAN. Satgas ini merupakan mekanisme lintas pilar ASEAN yang bertujuan memberikan panduan strategis dalam memanfaatkan potensi blue economy ASEAN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Isu ketiga yang disampaikan di dalam Pleno AMM, kita menekankan pentingnya ASEAN berorientasi ke depan. Adaptif dan mampu menjawab berbagai tantangan dunia seperti ekonomi yang berbasis AI, transisi hijau, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan juga kelangkaan air. Karenanya visi komunitas ASEAN 2045 harus dilengkapi dengan rencana strategis yang jelas. Keempat, di dalam pertemuan Pleno, Indonesia juga menekankan pentingnya peran dan solidaritas ASEAN yang lebih tinggi untuk isu-isu global. Saya menyampaikan bahwa situasi global saat ini harus mendorong kita untuk berupaya lebih dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dan tidak membiarkan terjadinya konflik terbuka di kawasan. Sekali lagi, saya tekankan pentingnya menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma lain kawasan. Untuk Palestina, meski telah banyak resolusi PBB yang dikeluarkan, namun hingga saat ini tidak ada implementasinya. Dan ASEAN harus dapat menunjukkan solidaritasnya dan memiliki posisi yang jelas agar kekejaman genosida dapat segera diakhiri di Gaza. Terakhir, di dalam Pleno, Indonesia juga kembali menyampaikan dukungan capacity building, komitmen dukungan capacity building untuk Timor Leste agar dapat mengimplementasikan peta jalan menuju keanggotaan penuh ASEAN. Saya menyampaikan komitmen Indonesia menyelenggarakan berbagai bantuan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan Timor Leste. Indonesia menyarankan sekretariat untuk membentuk suatu unit khusus yang didedikasikan untuk membantu Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Teman-teman, pertemuan AMM akan menghasilkan joint communique. Saat ini, pembahasan joint communique masih terus berjalan. Namun, secara umum dapat saya sampaikan beberapa hal yang dimuat di dalam draft joint communique. Antara lain, komitmen ASEAN untuk menyelesaikan rencana strategis visi komunitas ASEAN 2045. Kemudian, kerjasama ASEAN di berbagai bidang dari tiga pilar ASEAN, termasuk perdagangan investasi, ekonomi digital, konektivitas, transisi energi, dan lainnya. Selain itu, joint communique juga mengangkat respon ASEAN terhadap isu-isu penting di kawasan dan global, termasuk isu Myanmar, Laut Cina Selatan, dan juga isu Palestina. Dekan-dekan yang saya hormati, seperti biasanya, di dalam AMM, selain Pleno, ada pertemuan dalam bentuk retreat, dan yang retreat membahas isu kawasan dan juga situasi global. Dan karena bentuknya retreat, maka pembahasan dilakukan secara lebih terbuka. Di dalam retreat, saya menyampaikan lima isu. Nomor satu, saya tekankan pentingnya menjaga agar ASEAN tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun. Jika ASEAN menjadi proksi, maka akan sulit bagi ASEAN untuk menjadi jangkar bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Hal kedua, saya kembali menyampaikan mengenai isu AOIP, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal press briefing. Intinya, waktu bagi kita untuk menerjemahkan visi menjadi kerjasama konkret secara berkesinambungan, baik di dalam ASEAN maupun dengan mitra-mitra kita. Isu ketiga yang saya sampaikan di dalam retreat adalah mengenai masalah Myanmar. Cukup panjang saya berbicara mengenai situasi Myanmar, di mana situasi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Semua data menunjukkan bahwa konflik internal semakin meningkat, yang menyebabkan jumlah IDPs semakin meningkat. Dan disinilah diperlukan peningkatan bantuan kemanusiaan. Di dalam konteks bantuan kemanusiaan, Indonesia baru saja memberikan kontribusi melalui ICRC dan juga akan memberikan bantuan vaksin folio pada bulan September ini. Saya juga menyampaikan data dari UNODC bahwa saat ini Myanmar telah menjadi powerhouse dari produksi opium dunia. Fakta juga menunjukkan bahwa banyak kejahatan rintas batas yang dilakukan dari wilayah Myanmar, antara lain perdagangan manusia, online scamming, yang korbannya adalah masyarakat Asia Tenggara sendiri. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena memiliki dampak langsung sekali lagi bagi masyarakat Asia. Oleh karena itu perlu kerja lebih keras agar Myanmar dapat kembali damai dan stabil. Saya juga sampaikan bahwa belum ada kemajuan implementasi Five Point Consensus. Dan jika kemajuan belum terjadi, maka saya sampaikan tingkat keterwakilan Myanmar pada pertemuan Menlu dan KTT harus tetap diperlakukan, yaitu pada non-political level. Kekhawatiran yang disampaikan Indonesia ini teman-teman juga disampaikan oleh beberapa negara anggota ASEAN, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Sementara itu dalam retret, wakil dari Myanmar menyampaikan seolah-olah semua baik-baik saja. Yang tentunya fakta di lapangan tidak menunjukkan situasi seperti yang disampaikan oleh wakil Myanmar tersebut. Keempat mengenai isu Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan retret, saya menyayangkan eskalasi di kawasan yang semakin nyata dan mengkhawatirkan. Satu saja, salah langkah di Laut Cina Selatan akan mengubah api kecil menjadi badai api yang mengerikan. Dan kita berulang-ulang menekankan pentingnya penyelesaian Code of Conduct, COC, dan implementasinya. Tapi negosiasi kita ketahui sampai saat ini masih belum selesai. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerjemahkan komitmen menjadi aksi nyata, antara lain melalui penyelesaian Practical Guidelines to Accelerate COC yang tahun lalu kita sepakati. Isu kelima yang saya sampaikan dalam retret adalah mengenai masalah Palestina. Saya kembali menekankan ASEAN untuk bersatu dalam menyuarakan dihentikannya Ginosida dan segera dilakukannya kenjatan senjata yang permanen di Gaza. Sebagai organisasi yang berbasis hukum, ASEAN harus terus menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional secara konsisten, termasuk untuk kasus Gaza dan Palestina. ASEAN harus mendorong implementasi resolusi DKPBB 2735 dan ketetapan advisory opinion dari Mahkamah Internasional. ASEAN harus terus menyuarakan dan mendesak agar pendudukan ilegal Israel di Palestina segera diakhiri. Dekan-dekan media yang saya hormati selain menghadiri pertemuan AMN, pada hari ini saya juga melakukan tiga pertemuan bilateral. Pertama dengan Sekjen ASEAN yang antara lain membahas mengenai bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Yang kedua dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang antara lain membahas perkembangan di Gaza dan Ukraina. Bersama dengan Menlu Lavrov saya telah menandatangani rencana konsultasi yang akan dilakukan oleh dua kementerian luar negeri ke depan. Dan pertemuan bilateral saya yang terakhir adalah dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru, David Lemmy, yang antara lain kita membahas mengenai pentingnya pengakuan bagi Palestina. Di dalam pertemuan saya juga mengapresiasi keputusan pemerintah Inggris untuk memberikan kembali bantuan kepada UNRWA. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dari Vientian, hari kedua rangkaian pertemuan IMM BMC. Terima kasih.